Istri baimuang Paula Verhoeven kegirangan setelah hadiahi Fuji Kado semahal itu dan diterima dengan baik oleh Fuji, walaupun sedemikian Paula Verhoeven akui tak puas cuma bisa kirimkan Fuji Kado tak sempat datang. Sebagaimana yang kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri Fuji-an atau lebih kerap disapauti dibanjiri hadiah dari artis maupun dari perusahaan, selain itu setelah putus dari Tarik Halilintar, Fujianti Utami Putri alias Fuji akhirnya sudah dekat dengan seseorang. Diduga selebgram cantik itu tengah dekat dengan Crazy Rich asal Samarinda. Kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja, Fuji membantah jika sosok lelaki yang dekat dengannya berasal dari Samarinda. Gak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, ungkap Fuji, dikutip dari YouTube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024, melansir dari Tribun News. Namun ia membenarkan jika dirinya memang tengah dekat dengan seorang lelaki. Ia, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, katanya. Soal sebutan Crazy Rich, Fuji beranggapan bahwa dirinya tak mengetahui akan hal tersebut. Ia mengaku tak pernah memandang finansial laki-laki yang dekat dengannya. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, bebernya. Fuji pun mengungkap kriterianya dalam memilih sosok lelaki yang dekat dengan dirinya. Istri Baim Wong Paula Verhoeven kegirangan setelah hadiahi Fuji Kado semahal itu dan diterima dengan baik oleh Fuji. Walaupun sedemikian Paula Verhoeven akui tak puas cuma bisa kirimkan Fuji Kado tak sempat datang. Sebagaimana yang kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri Fuji An atau lebih kerap disapauti dibanjiri hadiah dari artis maupun dari perusahaan, selain itu setelah putus dari Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami Putri alias Fuji akhirnya sudah dekat dengan seseorang. Diduga selebgram cantik itu tengah dekat dengan Crazy Rich asal Samarinda. Kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja, Fuji membantah jika sosok lelaki yang dekat dengannya berasal dari Samarinda. Gak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, ungkap Fuji, dikutip dari Youtube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024, melansir dari Tribun News. Namun ia membenarkan jika dirinya memang tengah dekat dengan seorang lelaki. Ia, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, katanya. Soal sebutan Crazy Rich, Fuji beranggapan bahwa dirinya tak mengetahui akan hal tersebut. Ia mengaku tak pernah memandang finansial lelaki-laki yang dekat dengannya. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, bebernya. Fuji pun mengungkap kriterianya dalam memilih sosok lelaki yang dekat dengan dirinya.